Intro Halo pemirsa bersama saya di Cakup Caino Kali ini saya akan memasak gulai tengkuyung Yang akan dicampur dengan keladi Nah ini bahannya Keladi kita pakai 3 batang Terus ini tengkuyungnya Tengkuyungnya akan kita masak Nanti akan kita bersih Kita buang bagian ekornya Kita potong Supaya mudah dimakannya Dan ada pun bumbunya yang kita pakai Adalah daun salam Nah ini cabai merah Sedikit kunyit Dan ini jahe sedikit aja Terus kemiri 3 siung bawang putih Dan bawang merah Dan minyak Untuk menumisnya Ada sedikit 1 sendok Ya Serbuk bumbu karinya Ada gula Gula dikit Nah ini dia Terus ada garam Terus Penyedap rasa Dan ini Jangan lupa ya Santannya Oke pemirsa Sekarang kita akan lanjut Untuk membersihkan Kedua bahan utamanya ini Oke pemirsa Ayo Oke pemirsa Nah ini cara membuang bagian ujungnya Ujung tengkuyung Agar Gampang Dimakannya Atau disak Oke Nah semuanya Kita buang Ini Oke Nah sahabat pemirsa Ini pemotongan bagian ujung Tengkuyung ini Udah kelar Nah kita bersihkan Finishing terakhir Kita bersihkan serpihan-serpihan Sanggang dari tengkuyung ini Kita bersihkan Biar Bersih ya guys Oke Kita bersihkan Biar Biar Pemotongan bagian ujung Tengkuyung ini Dan kita Keluangkan ke dalam Air bersih Biar Cangkangnya Serpihan cangkangnya Bisa lepas Oke Kita piriskan Oke ya Nah ini Kita lihat Serpihan cangkangnya Banyak ya Nah ini Serpihannya kita bersihkan Oke Kita buang Nah ini bagian tahap kedua Kita pembersihan Keladinya Tadi bagian umbinya Kita potong seperti ini Ini Dan kita Mulai tahap pembersihan Kulit ari Keladi ini Ya pembersihan Buang bagian Hijau Ini Ya Nih Seperti ini Nah Oke Pembersihan Sampai hijaunya habis Oke Nah ini Dan seterusnya Oke Pembersihan Selanjutnya Kita Buang Ujung Kita potong Ini Kita tidak Ambil Yang bagian ujung ini Dan yang kita buang Ya Tidak usah Jadi kita potong Sekitar 3 cm Panjangnya Habis itu Kita cuci bersih Nah Seperti ini Oke Kita Cuci bersih Selanjutnya Selanjutnya Geladi Kita Rebus Sebentar Setelah Setelah mendidih Kita tiriskan Keladinya Oke Tahap selanjutnya Kita Halusin Bumbunya Kita Kasih air Sedikit Oke Oke Let's go Kita mulai Memasak Pertama Kita Kasih Minyak Goreng Selanjutnya Kita Kuangkan Bumbu Yang Tua Kita Haluskan Bumbu Kau 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 Selanjutnya kita Kita kasih daun salam Kita aduk sampai Kira-kira bumbunya telah harum Nah, baru kita Masukkan Pengguyungnya Nah, selanjutnya kita Kasih serbuk kari Selanjutnya kita Masukkan pengguyungnya ya Iya Kita onseng-onseng Setelah di onseng merata Dan pengguna kita Kasih Keluarkan air ya Airnya Sekitar 2 liter Kita tunggu sampai Mendidih ya Oke Kita Cukup dulu ya Tunggu sampai Mendidih Oke, kita Kasih garam ya Nah Garam ini sesuai dengan Selera kita Yang penyerasin ya Tambah sedikit Garamnya ya Dan ini Penyidap rasanya Oke, kita adik lagi Dan jangan lupa Tambah Sedikit gula Oke, kita tutup kembali Sambil menunggu Mendidih Oke, tahap selanjutnya Setelah mendidih Kita akan Menaruh santannya ya Pemirsa Dan Kita aduk kembali Supaya tidak pecah santan ya Oke Selanjutnya Tulah dia Ini yang terakhir Oke Oke Kita biarkan Mendidih Sebentar ya Sudah matang Pemirsa Kali ini Kompor kita matikan Dan Tadah Sudah selesai masaknya Lumirsa Gulai tengkuyung geladi Siapa sajikan Selamat mencoba Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax